Bagi masyarakat Indonesia, ada banyak jenis tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pengonohan kebutuhan karbohidrat. Seperti beras, kentang, ubi ataupun ketela adalah contoh bahan makanan penyedia sumber energi yang paling banyak dikembali. Begitu pula dengan umbil klati yang sedang aku ambil ini. Tanaman yang bernama ilmiah Colocasia L. sculata ini kaya akan karbohidrat yang mengenyangkan. Tingginya vitamin A, C, serat, dan antioksidan felonik bermanfaat untuk meningkatkan sistem kegebalan tubuh kita. Sudah sejak turun-temurun, klati biasa diolah masyarakat kejamatan ala N. Rekang menjadi makanan utama pengganti berat. Beragam olahan berbahan umbi klati diciptakan untuk menjadi alternatif cara menikmatinya. Salah satunya Roknok, panganan berbahan utama umbi klati rebus yang lesa dan menyangkat. Klati mulai menghasilkan umbi di bulan ke-6 dari penanamannya. Semakin tua umur klati, maka umbi yang dihasilkan akan semakin besar dan banyak. Umbi klati yang sudah kupanen tadi dikupas untuk membuang kulit serta akar dan tanah yang melekat. Jenis umbi klati lebih lunak dibandingkan jenis umbi-umbi lain seperti ubi ataupun ketelah pohon. Sehingga mengupasnya jauh lebih mudah. Ubi yang sudah dikupas langsung kecuci bersih untuk menghilangkan sisa kotoran yang tersisa dari pengupasan. Ketah umbi klati juga harus dihilangkan dengan cara menggosok-gosok semua bagian umbi dalam baskom berisi air. Pencucian pertama ini akan menghilangkan ketah di bagian luar umbi klati. Setelah dicuci, selanjutnya umbi dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil. Irisan umbi klati kembali dicuci untuk membuang ketah yang ada di setiap irisan umbinya. Sehingga umbi tidak gatal saat dimakan. Untuk memasak klati, maka perebusan merupakan cara yang paling pas. Selain mematangkan umbinya, perebusan juga akan menghilangkan sisa ketah. Sekitar 20 menit, umbi klati sudah matang dan siap diolah. Bahan tambahan berubah sali jahe yang didapat dari perasan jahe parut. Air jahe ini akan memberikan aroma dan menambah rasa hangat pada Rokdok. Sedikit garam ditambahkan untuk memberikan rasa asin dari kuih khas Sulawesi Selatan ini. Bawang pucai atau bawang pucai ikut menjadi bahan campuran adonan Rokdok. Dan beraroma khas dan tajam ini dapat menjadi penambah rasa pedas pengganti bawang. Selain air jahe dan daun kucai, parutan kelapa juga akan ditambahkan sebagai pelengkap pada campuran Rokdoknya. Semua bahan yang sudah dihaluskan dan diambil sari patinya, selanjutnya dicampur dan diatur hingga merata. Dengan menggunakan alu kayu ini, umi klati ditumbuk dan dihaluskan. Campuran bumbu air jahe tadi ditambahkan sedikit demi sedikit ke umi klati halus hingga tercampur semuanya. Setelah semua bahan tercampur merata dengan umi klatinya, berarti Rokdok sudah jadi dan siap disajikan. Tetapi untuk mempermudah menikmatinya, satu bas kem adonan Rokdok dibungkus kecil-kecil dengan menggunakan daun pisang. Tanpa perlu dikukus kembali, Rokdok yang sudah dibungkus daun pisang ini siap dihidangkan. Rokdok Rokdok pada awalnya dibuat untuk bersihasati minimnya persediaan beras. Kandungan karbohidratnya yang tinggi, tetapi rendah gula, sangat mengenyangkan. Rokdok menjadi salah satu makanan alternatif memperas yang bisa dikonsumsi oleh semua orangnya, baik anak-anak maupun orang dewasa.